Mau bikin template di FL Studio. Template itu, jadi misalnya pada saat lo buka Start pertama FL Studio, itu adalah tampilan yang pertamanya itu, tampilan utama itu adalah settingan yang lo udah bikin. Jadi kayak gue, gue buka, kemudian ini settingan gue, jadi semua channel, semua channel itu masuk ke pre-master, dari pre-master masuk ke master. Nah ini template, kalau bisa dilihat di sini, open new from template, ada Agung Tio di sini. Nah sekarang kalau lo mau buat template, gimana caranya? Nah kebetulan gue dari pre-master, gue pengen masukin, ini bisa lo lakuin apa aja ya? Jadi bisa lo warnain, bisa lo tambahin limiter, bisa tambahin kompresor, delay, reverb, kemudian lo save jadi template. Itu terserah lo, gak harus begini. Tapi gue contohnya pre-master, gue mau masukin Sonarworks, karena gue gak pake speaker monitor, gue pake headphone monitor, jadi gue langsung begitu buka langsung Sonarworks, kemudian gue bisa mono di sini, ya. Jadi dari insert, masuk ke pre-master, masuk ke master. Gue masukin Sonarworks. Terus kalau mau save jadi template, tinggal file, save as, kemudian di project sini, ada template. Kalau lo gak ada atau lo gak tau tempatnya, kalau gue nyimpennya otomatis di My Computer, Document, Image Line, FL Studio Project, Templates. Di sini gue simpennya. Kalau di gue ya, ini otomatis pas gue install FL Studio. Nah, kita buat nama aja di sini, Agung, Tio, Start. Save. Oke, begitu udah di save, kita tutup. FL Studio-nya. Abis itu buka lagi. Kalau begitu di cek. Mas, kok belum ada mas template yang tadi gue bikin kok belum langsung keluar? Kesini dulu. New From Template, Agung, Tio, Start. Ini template yang lo baru save tadi. Lo klik aja. Langsung kebuka dia. Atau lo bisa juga ke Option, General Setting, kemudian Default Template, lo klik di sini, lo pilih. Yang tadi lo save. Gue save Agung, Tio, Start. Nah, kalau udah begitu, begitu lo tutup, lo buka lagi. dia udah keset otomatis ke template yang barusan gue bikin. Yang ada di pre-masternya, ada Sonar Work Reference. Oke, terima kasih banyak. Semoga membantu untuk mempercepat workflow. Selamat berkarya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.